Ya, terima kasih dan kita sudah di akhir acara, Mbak Anik, tadi Mbak Anik banyak memberikan sedikit gambaran bagaimana dididik oleh keluarga gitu. Jadi, kalau misalnya menghadapi ini semua, seperti apa sebenarnya pegangan yang Mbak dapatkan dari keluarga? Uh, beliau baik banget. Setiap hari pulang, kalau sambil cerita, dia, kaki saya suka dingin terus, terus digosokin sama suami pakai minyak kayu putih. Sambil penuh kasih sayang, supaya saya curhat soalnya. Tapi ada seseorang yang ingin memberikan nasihat pada Mbak Anik. Saya sendiri tidak tahu siapa, mungkin Mbak Anik bisa menjelaskan pada saya, tapi ia ingin memberikan nasihat itu secara langsung. Kita panggilkan siapakah Bapak yang ingin memberikan nasihat secara langsung pada Mbak Anik. Silahkan, siapakah dia? Oh, terima kasih, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Ini orang tua kami, orang tua kedua. Terima kasih, Pak. Bagi kami semua di keluarga Satmoko. Luar biasa. Aduh, Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Terima kasih sudah di sini untuk datang ke acara Rosi. Bagaimana Mbak Bapak melihat Mbak Sri Mulyani? Saya sangat kagum terhadap putra adik saya ini. Dari 10 anak itu kok hebat semuanya. Saya sebagai kakaknya kadang-kadang iri, terus terang saja. Melihat kekompakan ya? Ya, ya, kekompakannya dan keberhasilannya. Dan di Kota Semarang itu kalau sudah disebut namanya Pak Satmoko dan putranya itu setiap orang tahu. Jadi itu memang satu trademarknya. Bapak D banyak sekali memberikan kita dorongan. Kita punya foto nih, Mbak Nek, Mas Soni, Bapak, kita punya foto bagaimana memang keluarga besar, memang kalau 10 x 2 udah 20, plus cucu-cucu ini adalah keluarga besar. Mbak Sri Mulyani, tuh, waduh, ya, luar biasa banyak. Ini sebenarnya satu pelurahan sama, ya. Satu keluarga. 25, tuh. 25 totalnya. Cucu-cucu. Tetapi saya tidak tahu apakah penonton bisa menyaksikan ini secara dekat, ya. Ini nanti mungkin bisa di-zoom. Tetapi dari foto keluarga ini, lihatlah tangan siapa yang berada di atas kepala almarhumah ibu. Coba lihat, ada tanda itu. Coba ada tanda itu. Mbak Ani, what are you doing? Itu adalah foto yang diambil dengan gaya bebas. Tapi, yang lain sopan, gitu. Coba tidak ada tanda gini di atas ibu. Itulah. Itulah kami. Sekeluarga. Selalu dekat. Coba, Mas Soni. Saya malah gak tahu kalau kayak gitu. Ada jahilnya juga, ya. Oh, kalau jahil ya, rada biang, lah. Rada biang, rada biang. Nah, Pak Prapto, apa Bapak melihat sekarang Sri Mulyani apa yang harus dia lakukan menghadapi apa yang menjadi persoalan Mbak Ani? Menurut tempat saya bahwa Mbak Ani tidak usah perlu kecil hati dan takut menghadapi tantangan ini. Setiap orang yang ingin mengadakan perbaikan, sejak zaman purba sampai sekarang, itu selalu akan ditentang oleh pihak-pihak yang merasa terganggu. Dan satu hal yang memang titipan oleh banyak orang adalah tetaplah dengan integritas seorang Sri Mulyani. Insya Allah. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih Mas Soni, Pak Adir Papo, terima kasih sudah hadir di sini. Dan seperti janji kita tadi, bahwa tadi ada yang mengatakan bahwa suaranya bagus, yang seperti dalil hukum, siapa yang mengatakan dia harus membuktikan. Karena itu, Mbak Ani, saya persilahkan untuk membuktikan dan ditemani oleh kakak-kakak Mbak Ani yang hadir di sini. Ayo kita panggilkan Orkestra Simpang 5 Semarang, Monggo. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan acara ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam keluarga Indonesia. Terima kasih. Thank you. I hope I did good. Oh yes. Pagi yang dibikin oleh almarhum Bapak. Pertama ingat, baik di silangsi. Kedua mengindahkan petuanya. Ketiga, bercita-cita setinggi langsung. Keempat, bersatu, sekeluarga. Ingatlah nasihat makaku dan anak putri pada kita, anak dan cucu. Diberikan pada hari duwitku saat kita mohon doa restu. Pertama, bakti orang tua, nusa bangsa. Kedua, mengindahkan petuanya. Ketiga, bercita-cita setinggi bintang. Keempat, bersatu, sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih.